Selamat datang di channel Syamwaguzu, balik lagi nih sama gue dan kali ini gue bakal bahas gimana caranya bikin logo buat kalian punya bisnis di bulan ramadhan ini. Biasanya di bulan ramadhan ini bisnis-bisnis yang lagi eksis adalah pakaian anak, pakaian muslim, dan kue-kue kering ataupun parcel yang membuat beda bisnis kalian dengan bisnis yang lain adalah logo. So, digunakan tutorialnya terus, kita ke laptop, oke? Oke, selamat datang di layarkan pak. Kali ini seperti janji gue tadi, kita bakal bahas gimana cara buat logo khususnya yang bertema ramadhan atau usaha-usaha oldshop yang bertema muslim. Karena memang bulan ramadhan dan pas banget buat kalian yang ingin buka usaha atau memulai usaha di bulan ini. So, logonya gimana sih? Pertama, kita tentuin dulu biasanya gimana sih logo-logo buat kue-kue kering atau parcel atau baju-baju anak itu trendnya seperti apa. Kita lihat dulu di Pinterest, jadi kalian bisa buka di Pinterest.com. Nah, kalian juga sering banget kalian melihat logo-logo seperti ini. Itu gampang banget. Kalian ambil aja salah satu dulu, seringkau yang kosong di sini. Nanti kita terapin di Canva. Oke, kita cari logo yang sesuai dengan kemauan kita dan yang pastinya yang simpel ya. Oke, kalau udah selesai, kalian bisa langsung balik lagi ke Canva. Dan kali ini kita akan cari logo. Di sini kalian disuguhin dengan berbagai macam template logo yang bisa kalian gunakan. Tapi di sini gue bakal, seperti biasa, kita kasih blank dulu biar kalian lebih banyak kreatifitasnya keluar. Seperti itu. Oke, ini udah blank. Kita input tadi flowers Heriko yang sudah kalian save di Pinterest. Seperti biasa, kalian ke sini. Oke, di pojok sini ada uploads. Uploads image or video. Kita fokus ke image. Ditunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita klik. Dia akan langsung ke layer. Oke, kita sesuaikan ini. Ini menjadi background nanti dari logo kalian. Lalu kita ke text. Di text kalian disuguhin banyak banget font template yang udah siap pakai. Nah, di sini gue bakal cari yang lebih sesuai dengan kue-kue kering atau lebih flower-flower. Itu biasanya menggunakan italic type font atau handwriting type font. Nah, ini kan sudah cukup bagus. Tapi kita nggak butuh di bawahnya atau nanti bawahnya kita mau ganti. Seperti biasa. Kita ungroup atau pisahkan. Nah, ini sudah terpisahkan. Kita langsung bikin. Apa namanya misalkan? Kita bikin misalkan princess kitchen. Oke. Udah cukup? Belum. Karena di sini adalah princessnya hitam. Ini hitam, tapi bunganya sebenarnya ada warna pink-pink gitu. Kita sesuaikan warnanya pink. Kita ikutin juga. pink yang sama untuk menyamarat akan antara font nama dengan aksesoris backgroundnya. Oke, salah. Gue salah. Ini backgroundnya. Jadi ini kejadian kalau background yang kalian mencet. Ctrl Z aja untuk ubah. Kita blok dulu seleksi dulu ini. Textnya. Oke, ada urubahan. Untuk orang kitchennya, kita blok. Kita bolt. Untuk warna kitchennya di-bolt ya. Biar lebih kelihatan. Dan oke, selesai. Seperti itu aja. Sangat mudah. Mudah banget. Kalian bisa atur lurus atau tidaknya. Di sini. Kalau kalian mainkan mouse dengan tahan klik kiri, itu akan ada margin-margin atau lurus yang biasanya di-adopt itu tidak ada. Di sini bisa dimunjul secara otomatis. Itu yang gue senang. Oke, udah. Gitu aja. Simple banget, kan. Kalau udah tinggal di-download. PNG, langsung download. Selesai. Seperti itu. Gak pake repot. Gak sampe 10 menit. Kalian udah bisa bikin sendiri. Dan ini hasilnya kalau kalian bikin kartu nama. Very professional. Dan oke, pesan gue seperti biasa yaitu adalah klik tombol subscribe di bawah ini. Like dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan pesan terakhir gue adalah keep action.